Jadi, Buddha yang paling kuat ternyata bukan di Sriwijaya. Sriwijaya itu pelanjut, adanya di Pulau Jawa. Siapa sesungguhnya Buddha? Saya meyakini itu Nabi Dhul Kivli. Maka banyak ajarannya yang bersesuaian dengan ajaran ilahi. Kok bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Ada ceramah yang lucu menurut saya nih, teman-teman. Ada ceramah yang juga ngawur menurut saya, teman-teman. Buddha itu menurut Panji Gumilang, gurunya Seifuddin Ibrahim, si Boim yang lari ke Mamarika itu, teman-teman. Menurut Panji Gumilang ini, Buddha adalah Nabi Dhul Kivli, katanya, teman-teman. Panji Gumilang berbicara banyak hal di video ini. Berbicara tentang Raffles, berbicara tentang Dendels, gitu ya. Oke lah, kalau yang lain itu mungkin berbicara data. Tapi pada saat mengatakan Buddha adalah Zul Kivli, Panji Gumilang ini tidak sedikitpun membahas masalah data, saudara-saudariku. Dan ini lucu menurut saya, sekaligus ngawur menurut saya, teman-teman. Kita langsung simak videonya. Siapa nama Buddha Gautama itu? Siddhartha Gautama. Terkenal dengan hari ini agama Buddha. Buddha itu lahir di Kavila Wastu. Kavila Wastu itu dalam sejarah adanya di negeri India. Kemudian, kalau ditilai daripada nama, Kavila Wastu itu ada seorang Nabi. Orang Arab tidak mengatakan Siddhartha Gautama, tapi Dhul Kivli. Itulah yang dinamakan Nabi Dhul Kivli. Yang memiliki Kavila Wastu. Terkenal, Nabi 25, satu diantaranya, Dhul Kivli sebelum Dawud. Dhul Kivli Dawud Sulaiman. Nabi Dhul Kivli. Turunan siapa ini? Tidak mustahil itu adalah turunan daripada Ibrahim. Tidak mustahil. Dara-sedara, peninggalan Buddha, kalau kita tilek di Myanmar, tidak menjadi keajaiban dunia. Myanmar itu, Buddha itu ada Buddha Mahayana dan Hinayana. Ini bagaimana ini? Pelajar kok enggak tahu itu? Dalami. Baik dari sisi Himaya, Mahayana maupun Hinayana, kita telusuri dari Myanmar, dari Cina dulu. India dulu, tempat lahir. Tidak ada. Tidak ada. Kuil-kuil di India, tidak ada yang dinamakan peninggalan abadi yang merupakan keajaiban dunia. Dari India yang paling dekat, karena agama Buddha itu tidak laku di India, lakunya di negeri Cina. Di negeri Cina sana, Mahayana. Kita tengok, tidak kita temukan peninggalannya. Yang menjadi keajaiban dunia. Terus turun lagi, kita turun ke Myanmar. Sana Buddha, yang ekstrim, Hinayana di sana, alirannya, juga tidak ditemukan. Banyak kuil-kuil Buddha, tidak ditemukan yang bisa menghantar keajaiban dunia. Masuklah ke Thailand. Thailand Indonesia ini sama, aliran Buddha-nya, juga tidak ditemukan di Thailand. Banyak sekali kuil-kuil, tapi tidak dianggap menjadi keajaiban dunia. Berjalanlah dari sana, terus ke Palembang. Yang pernah ditulis Sriwijaya, juga tidak ada penemuan-penemuan. Ternyata yang paling besar Buddha, Nabi Dhul Kivli, sangat mungkin pernah tinggal di Pulau Jawa ini. Menurut saya, jangan ada di sana saja, Nabi itu yang ada di Indonesia. setengah mengaku-ngaku jadi Nabi palsu, dan sekarang ada yang mengaku jadi Nabi. Nabi Bogor, mana peninggalannya? Nah, sedara-sedara, mari kita tilik. Borobudur. Borobudur itu yang membuka gundukan tanah, itu adalah Rafles. Rafles itu datang ke Indonesia pada 1811, berhentinya sampai 1816. Tahun 17, Rafles mengeluarkan buku, The History of Java. Dalam bukunya itu, saya baca, saya temukan, Rafles lah yang menemukan dan yang membongkar, yang dinamakan Candi Borobodo. Mulanya namanya Borobodo, kemudian Barabuda, berubah lagi menjadi Borobudur. Yang menemukan adalah, Rafles, tetkala Belanda, utusan Perancis, seorang Yahudi yang namanya Danles, itu Yahudi, membuat jalan dari Panarukan sampai Keanyer, saya suka menyebut Panarukan Keanyer. karena dari Timur ke Barat. Orang Yahudi itu sangat menghormati, sesuatu yang dikeramatkan orang. Nah, maka diliwati lah jalan itu. Setelah Rafles melanjutkan, ada apa ini kok ditinggal? Disuruh membongkar, disitu ditemukan Candi. Yang tidak ada prasasti, yang menunjukkan kapan Candi itu berdiri. Rafles memberikan suatu gambaran. Ini umurnya ribu tahun. Dan terus kita selidiki menurut Rafles. Maka dibawalah, patung-patung yang ada di kanan kiri, patung Buddha, yang aslinya, dibawa ke negeri Inggris. Sampai sekarang ada di sana, menurut Rafles. Di sanalah saudara-saudara, ada sebuah bukti, yang kemudian oleh PBB diperbaiki lagi, kemudian dinyatakan ini keajaiban dunia. Maka Nabi Zulkifli ada di sini. Mari kita teliti bersama-sama. Ada di sini atau di mana. Karena tempat lain pun tidak diterangkan, di mana Zulkifli. Yang lebih baik. Nabi Zulkifli ada di sini. Mari kita teliti bersama. Kalau masih mau diteliti bersama, kenapa menyimpulkan Nabi Zulkifli ada di sini? Lalu diyakini, apa namanya, Borobudur peninggalan Nabi Zulkifli. Sudah-sudah diku ya. Baik adalah yang punya Gavila Wastu, kemudian membuat di sini, dan di sini pusat orang-orang India. Di Pulau Jawa ini, di Indonesia Raya ini, awalnya pusat orang India. Jadi, Buddha yang paling kuat, ternyata bukan di Sriwijaya. Sriwijaya itu pelanjut. Adanya di Pulau Jawa. Siapa sesungguhnya Buddha? Saya meyakini itu Nabi Zulkifli. Maka banyak ajarannya, yang bersesuaian dengan ajaran ilahi. Oke, ini dia videonya teman-teman ya. Panji Gumilang meyakini bahwa Buddha itu adalah Nabi Zulkifli. Dan Borobudur, itu peninggalannya, saudara-saudariku ya. Kalau saya sih ketawa ketiwi dengan ceramahnya Panji Gumilang ini teman-teman. Kalau berbicara rafles, oke lah. Terus berbicara dendels, oke lah. Tapi pada saat mengatakan Buddha adalah Nabi Zulkifli, saya jadi ketawa ketiwi ini teman-teman. Karena tidak ada data yang jelas, tidak ada sumber yang jelas yang disebutkan oleh si Panji Gumilang ini. Terus bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira sepakat enggak dengan apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang ini? Tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.